Halo guys, balik lagi di channelnya Asset Crypto World Nah, kali ini kita akan hitung-hitung duit Kalau kita misalkan mulai di season 20 Berapa SLP sih yang bisa kita hasilkan gitu Karena kita mengingat bahwa sekarang Untuk mode-mode seperti PVE, Daily Quest itu udah gak ada ya Jadi, bener-bener penghasilan kita tuh udah gak tetap Penghasilan kita itu istilahnya beneran Semua dari PVP gitu ya Nah, disini kita akan perhitungan perkiraan Perkiraannya pakai rata-rata semua ya Karena kita ngitungnya gak ada yang fix gitu ya Jadi, sekarang kita akan hitung ya Disini gue udah bikin perhitungannya Gue jelasin dulu Kolom-kolom ini fungsinya buat apa ya Jadi, ini rank, ranking gitu ya Ranking ini gue datanya dapet dari sini nih Dapet dari sini ya Di substack, aksi substack yang season 20 Ini juga udah ikutin yang paling update Di SLP per winnya Lalu, disini energi Energi kita 20 Kalau misalkan kalian punya hitungannya 40 Maka lebih baik Berarti penghasilan SLP kalian lebih banyak gitu ya Tapi, disini gue mau ngikuti rata-rata orang aja Karena harusnya rata-rata orang punya 20 gitu ya Lalu, disini win rate-nya gue bikin 40% gitu Tapi, nanti kalau misalkan mau dinaikin gak apa-apa Nanti kita akan lihat penghasilannya dinaikin berapa gitu ya Lalu, disini total menang ini dapet dari energi 20 Dengan win rate 40% maka menangnya 8 kali gitu Lalu, disini penghasilan SLP di mana Total menang dikali SLP per win gitu ya Jadi, contoh Ini total menangnya 8 Kalau sekali menang 1 dapet 8 Maka, kalau disini menang 8 Ini dapet 3, 24 per harinya dan seterusnya Disini gue average-in harga SLP 0,035 ya Tapi, nanti kalau kita misalkan mau ganti ke harga yang sebenarnya juga gak masalah banget gitu ya Lalu, disini ada penghasilan daily Disini dalam bentuk USD ya Disini 0,28, 84 gitu ya Lalu, 1 bulannya segini Oke, langsung aja Jadi, kemarin kita otomatis mulai pada di rank sini ya Di 6 ini ya Di mana 1200 kan itu kita bisa dapet 5 ya Gitu ya Nah, kemudian dengan selama gue main Jujur udah gak sesusah kemarin ya Pas sebelum ada adventure dan daily quest gitu Karena gue punya 2 account yang gue cerita kemarin Dia cuma bisa bener-bener ngandalin dari PVE atau adventure gitu ya Nah, tapi sekarang dia tuh malah bisa menghasilkan SLP dengan istilahnya 20 kali main tuh win rate-nya 40% gitu Jadi, at least account gue yang dulunya sampah Sekarang jadi bisa main gitu Gue ngerasanya sih sekarang Lawan-lawannya itu lebih diringankan Halnya lebih mudah gitu Lebih oke gitu Gue ngerasanya sih seperti itu ya Kalau win rate kalian 40% di energi 20 Dengan penghasilan SLP-nya 5 per win gitu ya Jadi, 8 maka SLP yang bisa kalian hasilkan sehari adalah 40 gitu Dengan harga SLP 0,035 gitu Maka penghasilan kalian sehari bisa 1,4 dolar Kurang lebih seperti itu ya Lalu, kalau 1,4 dolar dikalikan dengan sebulan Ini jadi dikali 30 ya Jadi, 1,4 dikalikan dengan 30 hasilnya adalah 42 dolar Atau dalam sebulan kita dapat sekitar 602,910 ribu rupiah gitu ya Nah, ini perhitungannya semua berlaku ya ke bawah Kalian lihat ya kalau misalkan di rank 2000 plus gitu Dimana SLP-nya udah dapat 12 gitu Win rate-nya tetap 8 Itu sebulan kalian bisa dapat sekitar 1,4 Mungkin dibuletin 1,5 juta gitu ya Ini 100 dolar nih sebulan gitu Nah, tapi kalian tahu untuk mencapai sini kan otomatis Susah banget ya Aksinya butuh yang bagus lah istilahnya gitu ya Kalau untuk orang yang mau mulai sekarang gitu ya Apakah masih worth it atau tidak seperti itu ya Karena kalau otomatis Kalau kalian kemarin belinya pada saat Aksi harga SLP di 0,098 gitu ya Nah, itu otomatis BEP-nya akan sangat lama gitu Tapi sekarang harganya udah naik Maka kita bisa bandingkan gitu ya Sebenarnya kalau kalian bisa nemuin yang hidden gem-hidden gem gini ya Yang 39 dolar ini Sekarang kita bisa lihat berarti flow price-nya sekitar 37 atau 39 Karena itu yang paling murah gitu ya Kita lihat saya 40 dolar x 3, 120 Kita bisa buletin mungkin di 150 dolar gitu ya Kalau 150 dolar kalian bisa dapat di rank mungkin 1.300, 1.400 ini 50 mungkin dalam 3 bulan bisa BEP gitu ya Kalau di sini pun mungkin dalam 4 bulan lah gitu ya Di 1.100 ini Kalau kalian standar di 1.200 dengan model 150 dolar gitu Maka itu bisa dalam 3-4 bulan tuh bisa BEP gitu Nah, tapi balik lagi ya Kalian beli harga aksi harga segitu Dengan kualitas seperti ini pun gue gak bisa janjikan Maksudnya, oh iya pasti menang Pasti legit gitu ya Itu gak bisa ngomong juga Karena sekarang Aksi itu Kalau dulu Istilahnya kan aquatic yang paling digemari ya Nah, kalau sekarang gue ngerasanya itu Sekarang aquatic sama bird itu sekarang Cupu buat gue sih Sekarang yang terlalu OP malah bis gitu Padahal bis dulu kan istilahnya dianggapnya cupu banget Karena Sering mati segala macem gitu ya Tapi Sekarang Jadi lumayan digemari bis Karena Ya balik lagi dia bisa bunuh aquatic Hanya dengan 4 combo kartu gitu ya Aquaticnya pasti mati Jadi itu agak Ya, balancing di season 20 seperti itulah kurang lebih ya Ini dengan win rate 40% ya Jadi gue masih menghitungnya secara rendah gitu ya Biar maksudnya kita Angan-angannya tidak terlalu tinggi lah Intinya seperti itu Nah, kita bisa banget ubah disini win rate-nya jadi 60% gitu Kita akan ubah jadi 60% sekarang ya Maka kita bisa lihat ya Total menang kita 12 Gitu ya Otomatis penghasilan SLP kita juga nambah Disini yang standar ya Yang kuning ini gue tandain nih standarnya disini Terus sehari kita bisa dapat 60 SLP Dan 60 SLP itu bisa 2,1 dolar Kita penghasilannya mendapatkan 63 dolar gitu ya Dan sebelumnya bisa dapat 904.365 rupiah gitu Ini hampir 1 juta Kalau dibandingin sama yang tadi win rate-nya 40% beda banget ya Karena bedanya hampir mau 300 ribu ya Karena tadi sekitar 600 ribu atau 42 dolar gitu ya Termasuk juga ke bawah-bawah gitu Tadi disini win rate dengan 2000 plus dapat 12 itu 100 dolar gitu Nah sekarang jadi 151 dolar sebulan bisa dapat 2 jutaan Semenjak harga SLP di sekarang ini Di 38 tadi gue gak hitung 35 Nah misalnya gue sekarang hitung 38 gitu ya Penghasilannya sih masih jadi agak lebih worth it ya Karena kalau kita misalkan di rank standar gitu-gitu Masih dapat sebulan hampir 1 juta gitu loh Itu hanya 1 akun gitu Kalau misalkan kalian punya beberapa akun Dan istilahnya akun yang lainnya kalian mainin Menggunakan sekular gitu Dengan sistem pembagian setengah-setengah gitu kan Maka kalian at least masih bisa dapat sekitar 450 ribu per bulan Dan itu passive income Dimana kalian hanya perlu manage scholarship kalian Untuk main lebih bener atau mungkin training gitu ya Jadi maksudnya kalian gak perlu mainin tiap hari Sekarang istilahnya kalau kalian mau mulai Untuk masuk di aksi gitu ya Di season 20 ini Apakah worth it atau tidak Balik lagi worth it atau tidaknya itu subjektif ya Karena penghasilannya segini Kalian bisa lihat Dimana range-nya dari 180 ribu Kalau misalkan kalian beli aksi sampah-sampah gitu Yang susah menang Range-nya sampai dengan 2.170.000 Kalau kalian beli aksi-aksi yang istilahnya bagus gitu ya Nah Standarnya itu disini di 6 Dimana kalian tiap kali menang itu dapat 5, 5, 5 gitu ya Sebulan kalian bisa dapat 904 ribu gitu Ini balik lagi ke kalian semua Buat beberapa orang duit 900 ribu ada yang gede Buat beberapa orang ada 900 ribu itu duit kecil gitu ya Tapi kalau kalian mau mulai Boleh banget dimana harga aksi floor itu Di harga kayak tadi ya Di sekitar 40 dolar Gue buletin gitu Gue nyaranin sih kayak tadi Dengan modal mungkin bisa 150 dolar Mungkin bisa dapat lebih oke gitu ya Karena Ini piroquatic 40 dolar Ya Tuh Walaupun speednya 55 gitu Tapi skillnya oke lah ya Apalagi ada skill untuk nambah speed Masih Oke banget sih Gimana menurut kalian Apakah dengan Modal segini Contoh yang tadi 150 dan penghasilannya Aksi bisa mungkin di 900 ribu Apakah menurut kalian worth it atau tidak gitu ya Kalau menurut gue secara pribadi ini worth it Ini bisa kalian jadikan Play to earn lagi gitu ya Kalian boleh balik lah ke game ini kalau gue Apalagi Kita nungguin yang namanya increasing burn ya Jadi Ada aksi burn dimana Disini mau keluarin Yang namanya cosmetic Body part gitu Emoji Breeding dan otomatis Kita berharap ini semua pakai SLP Kayak gitu ya Jadi Gue sekarang posisinya lagi ngehold SLP Gak gue LPIin juga gitu Yang Maksudnya yang Gue LPIin Gue biarin jadi LP Untuk dapet Round token tetap gitu ya Tapi sekarang yang Udah dapet baru-baru itu Gue akan hold Kenapa? Karena Sekarang penghasilan aksinya itu super kecil gitu Dan apalagi ntar kalau Burnnya udah keluar Maka Otomatis aksinya sih bisa Lebih mahal lagi gitu ya Lalu harga SLP lebih naik lagi Nanti pada momen itu mungkin gue akan Cash out beberapa aksi gue Dimana gue akan jual aksinya Lalu gue akan menunggu momen di bawah lagi Dimana Aksi akan Murah lagi gitu ya Kayak floor price gitu ya Karena udah ngerti Ritmenya lah intinya seperti itu Jadi itu aja untuk video kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya See you kalian di video-video lainnya Bye